Bersaksi atas nama Allah SWT dari Bota Al-Susri Mekah Al-Mukarramah bahwa beliau disolatkan beberapa kali. Yang pertama disolatkan di Dakar, yang kedua disolatkan juga di Masjid Al-Haram, yang ketiga disolatkan di area perkuburan Maklah. Prosesi pemakaman G.H. Maimun Zuber masih menjadi perbincangan hangat publik di media sosial. Pasalnya, ada dua pendapat yang berbeda mengenai siapa yang memimpin jalannya solat jenazah dan mendoakan Bahmun sesaat sebelum beliau dikebumikan. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Habib Rizik Sihab lah yang memimpin jalannya prosesi tersebut. Namun hal itu dibantah oleh Kepala Daerah Kerja Makkah, Subahan Holil. Subahan menegaskan bahwa prosesi tersebut dipimpin langsung oleh Imam Masjid Al-Haram, Syed Asim bin Abbas bin Alawi Al-Maliki. Jadi Habib Rizik membaca doa di tengah kerumunan itu, sama seperti jamaah lain yang juga turut mendoakan. Tetapi bukan dia yang memimpin doa dan prosesi pemakaman. Subahan Holil, Kepala Daerah Kerja Makkah. Namun kini beredar video seorang pria yang mengaku melihat langsung prosesi pemakaman tersebut. Pria itu mengatakan bahwa prosesi talqin dipimpin langsung oleh menantu Habib Rizik Sihab, yakni Habib Hanif Al-Atos. Sementara prosesi doa dipimpin langsung oleh Habib Rizik Sihab. Baru ditegaskan dan Al-Fan bersaksi atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari Mekah Al-Mukarramah, bahwa beliau disolatkan beberapa kali. Yang pertama disolatkan di Dakar, yang kedua disolatkan juga di Masjid Al-Haram, yang ketiga disolatkan di area perkuburan Maklah. Dan talqinnya dipimpin langsung oleh menantu Habib Rizik Sihab, yaitu Al-Habib Hanif Al-Atos dan juga doa ditutup dan dipimpin oleh beliau Al-Habib Rizik Sihab. Jadi setelah ada video ini, mohon kiranya selesai sudah perdebatan-perdebatan dan perselisihan yang ada.